Bapak Jokowi Dodo waktu begitu menjabat sebagai presiden dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa tidak akan import komoditas-komoditas pangan. Ternyata dalam 4 tahun Bapak memimpin, Bapak banyak sekali mengimport, Pak. Kita ini sebenarnya sudah surplus, kenapa pertanyaannya, kenapa kita import? Kenapa kita import? Karena import itu untuk menjaga ketersediaan stok, untuk menstabilisasikan harga. Kita juga harus punya cadangan untuk bencana, kita harus punya cadangan juga untuk gagal panen, kita harus punya cadangan untuk kalau terkena harga. Waktunya sudah habis, Pak.